selamat pagi teman-teman jumpa lagi dengan lili paul daci semoga pagi ini diberi kesehatan diberi kebahagiaan nah ini teman-teman tanaman-tanaman saya belimbingnya ini papanya udah banyak berbuah itu masih mentil-mentil masih mentil-mentil lagi itu dipot ya teman-teman dipot itu jambung pangkok jambung pangkok kalau ini jambung oh kalau ini jambung pangkok yang sana itu jambung kristal kalau jambung kristal belum pernah berbuah teman-teman kalau ini jambung pangkok saya tanam di bawah buahnya sudah berapa kali ya berbuah ada 4 kali atau 5 kali sudah berbuah jambung pangkok jambung kristal gak tahu kok lama itu gak berbuah ini mangga ini ini kalau buah banyak teman-teman mangga ini tapi terus roboh roboh ini sudah besar pohonnya ini sudah 10 tahunan ini sudah 10 tahunan roboh terus dipotongin daunnya batang-batangnya dipotongin terus diganjal diberdirikan lagi di sangga di sangga pakai kayu bat potongannya itu ini tumbuh lagi tumbuh lagi buahnya belum saya rawat ini ini seharusnya batang yang kecil-kecil itu dipotong biar cepat buah berbuah tapi saya belum sempat jadi terlalu rimbun terlalu rimbun terlalu rimbun daunnya akhirnya tidak mau berbuah ini daun salam teman-teman ini daun salam nah daun salam itu seperti ini nah untuk masak itu loh teman-teman masak lodeh masak apa saja ini daunnya kayak gini daun salam ini selain untuk masak dia juga untuk obat obat herbal obat untuk apa asam urat direbus 10 lembar direbus dengan 2 2 air 2 gelas air sampai habis tinggal 1 gelas nah diminum waktu hangat-hangat ya teman-teman diminum waktu hangat-hangat jangan sampai dingin hangat-hangat diminum oke nah kalau ini pandan nah kalau ini daun pandan daun pandan juga bermanfaat untuk membuat kole makanan-makanan jajanan 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 selain dia mengeluarkan aroma harum nah ini bisa juga untuk obat ya teman-teman pandan ini bisa untuk obat kolesterol asem asem urat ya begitu direbus ambil beberapa lembar 3 atau 5 lembar terus dipotong-potong kecil-kecil direbus 2 gelas tinggal 1 gelas lalu diminum hangat-hangat ya untuk asem urat kolesterol saya juga menanam kunyit putih ini teman-teman ini kunyit putih juga banyak manfaatnya bisa untuk obat ini kunyit putih ini banyak sekali teman-teman di bawah ini dicongkel gitu kemarin itu musim kemarau saya kira mati saya kira mati enggak ada daunnya enggak ada ini sama sekali rata rata tanah gitu terus saya congkel itu karena ada tumbuh kecil saya congkel eh ternyata banyak teman-teman ternyata banyak di bawahnya itu jangan lupa nah teman-teman pagi ini saya pagi ini udaranya cerah sekali teman-teman udaranya cerah tuh wah cerah mataharinya sudah muncul cerah tanaman-tanaman habis kena hujan kena air hujan segar terus kena matahari wah segar segar sekali ini ini pepaya pohon pepaya jambu itu belimbing ini pepaya banyak pepayanya pokoknya saya licir bibit 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 apa pepaya habis makan pepaya saya tabur buahnya tumbuh nah ini teman-teman mangga saya kapannya itu buahnya buahnya lho terus kena hujan angin kapannya itu rontok semua tinggal satu ini ini yang jadi cuma satu buah ya disyukurin aja masih ada ketinggalan satu itu ya teman-teman ini mangga gadung teman-teman mangga gadung itu apa yang oranye itu dalamnya aroma manis ya aroma manis ini kemarin buahnya benalunya ini udah dipotongin udah dipotongin benalunya ini sampe tinggal sedikit batangnya dipotongin ini jambu jambu air teman-teman kemarin banyak banyak sekali kemarin tuh masih kecil-kecil kemarin banyak ada rontok rontok tuh rontok udah disabu rontok kalau ini jeruk nipis teman-teman jeruk nipis ini saya tanam di pot 27 tahun yang lalu ini ini sudah 27 tahun yang lalu saya tanam di pot ini buahnya nggak pernah berhenti buahnya terus terus ini kecil lagi tumbuh lagi kecil ini habis panen teman-teman ini masih ada lagi tumbuh 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 masih berbuah lagi tuh ini anuh mentil lagi ini mentil ini pokoknya nggak pernah berhenti teman-teman ini jeruk nipis yang besar itu loh jeruk nipis yang besar airnya buahnya asem jadi kalau untuk membuat apa makan soto atau untuk bikin es saya ini ada lagi ini tuh kecil-kecil ini ini kalau untuk makan soto atau makan apa namanya yang pakai jeruk pokoknya itu kikil apa itu wah mantap airnya banyak airnya banyak jeruk nipis ini ini kok coklat ini ini kena penyak penyakit rupanya ini penyak penyakit nah ini kelengkeng ini udah tiga kali berbuah teman-teman dipot juga ini dipot dipot nah ini jeruknya sampai sini sampai di kelengkeng nah itu teman-teman ya habis kena hujan sekarang kena panas segar dia jangan lupa di subscribe di like di komen dan ditonton sampai selesai jangan lupa di tombol-tombol loncengnya biar tahu video-video saya yang terbaru oke terima kasih dadah